Jalan tol Jakarta Cikampek Dan nantinya dari km 47 ini akan dilanjutkan dengan kontraflow hingga ke km 28 Selain itu juga dapat terlihat di layar kaca saat ini ada sekitar 30 gardu tol yang dioperasikan oleh pihak jasa marga Tepatnya di gerbang tol Cikampek utama km 70 Dan ada 6 lajur yang dipakai oleh pihak kepolisian untuk mengutamakan kendaraan yang akan masuk ke Jakarta dari wilayah Palimanan Sementara itu kendaraan sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke Palimanan saat ini sudah tidak dapat melintas lagi di jalan tol Jakarta Cikampek Dan harus menggunakan beberapa rute-rute alternatif Dan memang biasanya untuk rekaya salur lintas one way ini dilaksanakan atas diskresi dari pihak kepolisian Sehingga kami masih belum mengetahui hingga pukul berapa pastinya one way ini akan dilaksanakan Namun sesuai jadwal dari pihak kepolisian one way akan dilaksanakan dari pukul 2 siang ini hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat Dan yang perlu diketahui juga oleh pemirsa di rumah dimana tanggal 7 dan tanggal 8 Mei one way ini akan dilaksanakan juga Namun diperpanjang hingga km 3 gerbang tol Halim jalan tol Jakarta Selain itu juga dari pantauan arus salur lintas pada siang hari ini di belakang saya dapat terlihat untuk di gerbang tol km 70 ini memang sangat padat Bisa dikatakan padat merayap sehingga kendaraan hanya bisa melintas 20 hingga 30 km per jam dan didominasi oleh mobil-mobil pribadi Kemudian bus pariwisata dan juga bus antar kota antar provinsi Selain itu juga dari data yang kami himpun dari jasa marga di hari ini hingga pukul 1 siang tadi sebanyak 39 ribu lebih Kendaraan ini tercatat masuk ke wilayah Jabodetabek hanya melalui gerbang tol Cikampek Utama saja Dan dari pihak jasa marga sendiri memprediksi untuk di hari ini akan ada lebih dari 80 ribu kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikatama Nah jika diakumulasikan untuk jumlah seluruhnya gendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek mulai dari tanggal 3 Mei ini ada sebanyak 105 ribu Kemudian di tanggal 4 ada 134 ribu dan di tanggal 5 Mei kemarin ada 120 ribu Menurut pantauan kami mulai pukul 9 pagi tadi hingga pukul 12 siang sebelum dilaksanakannya one way ini memang mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 54 Jalan tol Jakarta Cikampek ini masih padat merayap meskipun memang tidak macet sama sekali Maksudnya kendaraan ini masih bisa terus berjalan dari kilometer 20 hingga 30 kilometer per jam Dan selain itu juga dari pihak kepolisian ini menghimbau agar masyarakat yang akan keluar wilayah Jakarta ini menggunakan rute-rute alternatif yang sudah diberikan atau disarankan oleh pihak kepolisian sehingga tidak stuck di jalan tol Sejak tadi pagi hingga siang hari ini kami masih menemukan beberapa kendaraan yang parkir atau berhenti di bahu jalan sehingga pihak kepolisian dan juga jasa marga ini terus melakukan patroli begitu dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47 Dan untuk itu dari pihak kepolisian sendiri menghimbau agar mendukung adanya kelancaran arus balik mudik 2022 ini agar masyarakat atau pengendara pemudik balik ini dapat mengerti sehingga beristirahat di res-res area yang sudah ditentukan Atau bisa juga keluar dari tol menuju ke SPBU ataupun pom bensin terdekat begitu Dan juga di jalan tol ini ada beberapa pos-pos pantau polisi sehingga masyarakat juga bisa berhenti di kiri jalan ataupun di kanan jalan untuk berhenti beristirahat di kantor jasa marga ataupun di pos polisi Dan selain itu kami informasikan juga Jason dan juga pemirsa ada beberapa titik-titik yang rawan kepadatan diantaranya seperti misalnya di kilometer 47 kemudian di res area Untuk yang ke arah Jakarta ini ada beberapa res area yang kami temukan biasanya ini terjadi antrian kendaraan seperti misalnya di res area kilometer 71 kemudian res area kilometer 72, 52 dan juga kilometer 62B Serta kilometer 47B ini menjadi titik rawan kemacetan atau ada antrian kendaraan yang tidak bisa terhindarkan Selain itu juga kemudian di gerbang-gerbang tol ini dihimbau agar masyarakat atau pengendara dapat mengisi itol anda cukup agar tidak mengantri di gerbang tol Dan juga kami juga masih banyak menemukan ada beberapa kendaraan yang mogok begitu di tengah jalan dan akhirnya ini yang menjadi biang kemacetan Selain itu juga di jalan-jalan arteri ini perlu diwaspadai karena nanti terdampak dari arus one-way yang diberlakukan di jalan tol Sehingga jalan-jalan arteri seperti misalnya di daerah Karawang Barat ini ada jalan arteri Simpang Jomin dan juga Tanjung Pura Ini akan menjadi dampak dari one-way yang dilakukan di jalan tol Medcom.id, a part of Media Group Network